Intro Salah satu hal yang Ya dua tahun terakhir ya kalau saya katakan Ini kan menjual ini kan menjual akubat Pandemic Kenapa pandemic jadi satu faktor? Karena ada sebagian masyarakat Ketika tada masyarakat pada itu Kemudian menurun ya Bukan menurun, pertama mungkin ada yang di rumah K Ada yang di PHK Otomatis pendapatan yang selama ini dia dapatkan Itu kemudian hilang Nah untuk menutupi apa yang menjadi kebutuhan Bulan atau harian sebagainya Itu kan harus ada dana Nah dana yang sementara ini kalau kita lihat Itu kan kalau akses ke perbankan Itu kan boleh dikatakan ribet Harus ada agunan Harus ada sarat dan sebagainya Nah pinjol ini sebagai Ya katakan sebuah bagian alternatif Ya walaupun kadang Sisi-sisi lainnya kadang masyarakat ya harus paham juga Tentang apa seperti apa pinjol semuanya ya Walaupun pinjol apa Fintech lah resminya Kalau pinjol kayak gimana ya Fintech kita kalau Ini kan ada yang resmi yang melalui Dalam pengawasan menjikan Ya itu satu Jadi saya melihatnya memang ada satu fenomena Pandemic ini yang Tadi ya dikatakan Ada keseluruhan ekonomi yang Akses ke perbankan susah Maka pinjol sebagai alternatif Itu satu Yang kedua memang ada satu hal yang menjadi Ya di sisi lain bahwa pandemik ini juga Ini kan satu hal yang Memotivasi Apa ya Budaya konsumtif Ya Ketika pandemik Sudah boleh ada interaksi Maka Untuk belanja dan sebagainya kan Banyak pilihan Ya Jadi itu yang kemudian Namanya iklan Ya kita tahu Hampir sebagian besar Masyarakat kita Sangat terjodoh dengan iklan Sepertinya Nah ini yang kemudian Mereka Tentu ada tambahan dana lagi Nah ini yang kemudian Meralih pinjol itu mereka Apalagi kan dengan istilah Dalam satu menit Cair gitu Tapi sisi lainnya Harus kita perhatikan kan Apa yang kemudian kita lihat Ya Apa yang sebenarnya Ya kemudian hukumnya Memang ada sih Pintang itu Tapi mekanisme perbankan Dengan pinjol ini Kan karena masyarakat Gak paham Ya apa bedanya Ya biasanya Karena ada kemudian sebagainya Suku bunga yang lebih tinggi Nah yang repotnya Ketika ada masalah Ya Artinya Tidak lancarnya Pinjaman tadi Saya punya pengalaman Gak pengalaman Ada cerita dari teman Yang namanya pinjaman Itu kan pinjaman itu Tidak 100% Misalnya pinjaman 10 juta Gak 10 juta yang punya diberikan Dipotong dulu Bahkan bisa di 70 juta Bisa 7 juta Atau 8 juta Ada yang menarik Ketika satu orang Membutuhkan dana Yang segitu Gak dipotong dulu Mereka buka yang keduanya Jadi yang ini belum beres Untuk pembayarannya Ini lah pinjaman Ini lah pinjaman Itu belum penting Misalnya untuk Apalah misalnya Kebutuhan Apa dan sebagainya Ini yang kemudian Jadi belum berubah Dan bunganya Bebel lagi Ini yang saya Saya belum punya Apa ya Perbandingan Untuk membandingkan Apakah suku bunga Pintek Dengan suku bunga Perbangga itu Dengan pinjaman Tapi yang jelas Masyarakat Cari yang praktis Bagaimana kalau kita Lihat juga Harta bagaimana yang sama Kenapa pedagang Di pasar Yaitu relatif Lebih suka Pada rentenir Dia tidak butuh Banyak uang Butuh cepat Dia waktu Rp5.000 harus ada Itu yang mereka Sudah mikirkan Besarnya Yang penting Yang itu ada Nah ini yang Ya Setelah itu Yang mana dimatakan Oleh teman-teman Dari Vintek Yang kemudian Dia berbisnis Hal lain yang mungkin Dangkap bahaya Itu ya tadi Ekses dari Bagaimana pinjol sendiri Yang kemudian Ya Adanya tidak Pertama bagi Yang bermasalah Karena Banyak sekali Yang kita baca Kasus-kasusnya itu Ya ada tekanan Intervensi Bahkan Ancaman dan sebagainya Nah ini kan ranahnya Ya Makanya kenapa Kemarin Presiden Langsung memutuskan Kepada Apori ya Untuk memberantas Semua pinjol-pinjol Yang Meresahkan Karena sudah Ancaman Padahal awal-awal kan manis Biasanya Giliran bermasalah Nah ini karena Ya tadi Masyarakat juga perlu di edukasi Ya Perlu disampaikan Tentang Kebutuhan Jadi saya melihatnya begini Ada perubahan yang Bergeser Dari masyarakat Dalam dunia Pertama mungkin Keperbangkan Karena susah Nah ini langsung Kan biasanya Kalau saya punya Punya Apa ya Punya Trik Ya Atau Tips Untuk Sebelum keperbangkan Setelah perbangkan Tidak empat Kedua nih Yang saya kenal Yang saya kenal Yang 3F Apa Father Orang tua Itu saya alami Yang kedua Family Yang ketiga Friends Nah tiga ini Dicoba dulu Tanpa buru Ya saya sudah Yang penting Komitmen kita Kalau kita pinjam Kita membalikan Kata Harus dong Banyak orang yang Pada protes Pak Ini karena saudara Karena teman Dan sebagainya Ketika pinjam Ya pagi Pagi susah Nah ini Ya harus Harus punya Apa namanya Komitmen Seperti itu Jadi itu yang saya pikir Aman Untuk menghilangkan Apa Pinjol Minimalisir itu Betul Kalaupun Pertama tadi Perbangkan Ketiga dulunya Coba Selama kita punya Selama kita punya Komitmen Saya merasanya Memang Tidak Turan mainnya Apa namanya Ada Apa ya Segmentasi Bank itu Kesiapa BPR Seperti ada Besaran dari pinjaman Makanya Kenapa perbankan Agak sulit Menjadi akses Karena Ya biasanya Dia juga Harus memperhatikan Persyaratan yang lebih ketat Ya seperti bankable lah Misalnya Kenapa banyak UMKM Tidak Tidak Mendapatkan Faktitas Untuk Kedidat sebaiknya Karena secara Kacamata perbankan Ini tidak layak Ini yang menjadi PPR Bagaimana pendampingan Terdapat UMKM Bisa mereka Membuat Laporan keuangan Itu kan kadang Masalah kecil Tapi Atau sederhana Yang kemudian Oleh UMKM Tidak diperhatikan Itu satu Jadi saya melihatnya Memang ada segmentasi Antara Perbankan Kemudian BPR Dan sebagainya Nah yang kedua Ya karena memang ini Sifatnya dalam Sistem keuangan ini Maka mereka juga Istilahnya apa ya Agak sebuah Apa ya Bisnis gitu Jadi Jadi Tidak bisa Istilahnya Yang mau maaf Bukan seperti Memberikan bantuan Mau balik Mau tidak terserah Jadi mereka juga harus Mempunyai sebuah Kalkulasi ya Kalau kita belajar dulu Sudi pelayakan Ketika ada yang mengajukan Dila dulu nih Lai seperti apa Nah beda dengan Misalnya pemerintah Memberikan Bantuan Yang Atau itu Dengan kredit lunak Tapi memang Bukan satu hal yang Istilahnya apa ya Kalaupun dikembalikan Ya silahkan Kalau dikembalikan Ya memang harus Diupayakan begitu Ini kan jarang Kalau kebangkang Gak main di situ Makanya ada yang Sebenarnya subsidi Dari pemerintah Untuk misalnya Pemberdayaan UMKM Ya dia jadinya Kredit scheme lunak ya Nah yang mungkin Yang paling mungkin Yang saat ini Yang sering dijadikan Temuan sebagai Kebangkang nasional Ya BRI biasanya kan Ada finance micro gitu ya Atau micro finance Dan sebagainya Sekarang perbankan Tadi gue udah Kade main sih Tapi ya sebagai Plak merah Biasanya dari BRI Bisa gak sih pak Perbankan masuk Kerana situ pak Kira-kira gitu Ya karena Ini Sederhananya Karena ini bisnis Nah bisnisnya Bisa gak Masuk Untuk dari sisi Pengembalian Dari sisi cicilan Dari sisi apa Skim gitu ya Desarannya Dan sebagainya Nah karena perbankan Ya tadi Ada grade-nya gitu Ada Perbankan juga Ada kelasnya kan Perbankannya Kelas apa Dan sebagainya Dalam memberikan Kredit Kredit juga Disesuaikan dengan Seperti saya Mungkin dari sisi Apa dia Ya kemampuan Penghibunan Uang yang gitu Uang yang sudah mapan Ya mungkin dia Buliaran Seperti ini Tapi kalau yang baru kecil Agak sulit gitu Saya Ya seperti Saya melihatnya begitu Terima kasih Terima kasih.